Nah sebelumnya di beberapa negara ini khususnya di Eropa memang sudah menerapkan cuti bagi suami yang istrinya melahirkan. Betul sekali, karena memang masa-masa awal perkembangan si bayi ini tidak hanya si ibu yang berperan, tapi ayah juga. Seperti di Sweden, di negara ini suami mendapatkan kesempatan untuk mengambil cuti sebanyak 3 bulan dan mendapatkan gaji penuh. Sebelumnya, Sweden sudah memberikan kebijakan sistem cuti pada suami di tahun 1995 sebanyak 1 bulan pada tahun 2002. Kebijakannya naik jadi 2 bulan, lalu akhirnya menjadi 3 bulan pada tahun 2016. Waduh ini enak banget ya, ada suami di samping. Nah ini tidak hanya di Sweden saja, di Norwegia bahkan memiliki kebijakan cuti melahirkan untuk kedua orang tua yang bekerja sejak tahun 1993. Nah ayah dan ibu ini memiliki kuota cuti melahirkan yang bisa dibagi sebanyak 49 minggu dengan tetap mendapatkan gaji penuh. Tapi kalau mau menambah jadi 56 minggu bisa, tapi gaji yang didapat ini hanya sebesar 80% saja. Tapi tetap aja enak. Betul, betul, betul. Ini di Britania Raya, orang tua bekerja mendapatkan cuti melahirkan hingga 50 minggu, dimana di 37 minggu waktu cuti, mereka ini masih mendapatkan bayaran 90% dari gaji. Pasangan suami istri ini bisa berbagi cuti setelah kelahiran. Papa.